Pemirsa rumah dan toko manisan milik warga di Sungai Kapas, kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Ludes, di lalapsi jago merah. Peristiwa ini terjadi pada Rabu 6 November sekitar pukul 2 dini hari. Kebakaran kembali terjadi di Merangin, kali ini terjadi di Desa Sungai Kapas, kecamatan Bangko. Kebakaran ini menghanguskan rumah dan toko manisan milik warga bernama Asik 30 tahun. Peristiwa ini terjadi pada Rabu sekitar pukul 2 dini hari saat itu pemilik rumah sedang tertidur lelap. Tiba-tiba mereka menghiru asap yang begitu tebal dan membuat nafas menjadi sesak. Asik beserta istrinya langsung menyelamatkan diri keluar dari rumah tersebut. Berdasarkan keterangan yang didapat dari warga setempat, api diduga berasal dari toko manisan milik Asik dan menyambar rumah yang dihuni Asik dan keluarganya. Warga setempat langsung membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Namun karena api yang sudah membesar tidak ada lagi barang yang dapat diselamatkan. Selama beberapa lama kebakaran, dua unit mobil pemadam kebakaran langsung menuju ke lokasi untuk membantu pemadaman api. Sekitar satu jam kemudian api baru berhasil dipadamkan. Dugaan sementara api berasal dari konsleting listrik namun untuk kerugian belum dapat ditaksir. Di Kosa Putra, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!